Darah segar muncrat, pengguna pedang secara naluriah membuang senjatanya dan menggunakan kedua tangannya untuk menutupi luka di tenggorokannya. Namun, dia tidak bisa menghentikan darah yang mengalir keluar. Tanpa diragukan lagi, pengguna pedang tidak lagi menjadi ancaman. Pada saat ini, pengguna pedang baru saja bergegas ke sisi Luan untuk mendukung rekan satu timnya, tapi sekali lagi ini adalah situasi satu lawan satu. Menghadapi pedang lawan, pedang lebih ringan dari pedang dan lebih fokus pada kelincahan. Dari segi kekuatan, itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang. Oleh karena itu, Luan tidak perlu mengelak sama sekali. Dia langsung menggunakan belatinya untuk menangkis dan menutup jarak di saat yang bersamaan. Dalam pertarungan jarak dekat, tangannya melambai, meninggalkan bayangan. Dalam sekejap, leher, pergelangan tangan, dan tulang rusuk samping pengguna pedang itu tertusuk. Darah mengucur dari banyak tempat. Bang! Luan menendang perut lawannya. Tubuh pengguna pedang segera terbang keluar. Dia terbang sejauh seratus kaki sebelum berhenti dan tidak bergerak. Di saat yang sama, pengguna pedang akhirnya jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak lagi. Dua orang tewas pada saat bersamaan. Dalam kegelapan, Luan perlahan berdiri. Dia berbalik dan melihat ke enam orang yang berjarak lima ratus kaki. Matanya penuh niat membunuh. Namun, niat membunuh Luan tidak mempengaruhi rasionalitasnya. Darah perlahan menetes dari kedua belatinya dan jatuh ke tanah. Kenam orang di kejauhan terlihat sangat serius, termasuk kepala keluarga Zeng. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda ini memiliki kekuatan untuk membunuh dua temannya. Memang karena kecerobohan kedua temannya tidak menggunakan skill tempur terkuat mereka. Namun, serangan anak ini terlalu cepat. Pada saat mereka ingin menggunakan keterampilan tempur mereka, semuanya sudah terlambat. Mereka paling tahu kekuatan rekan mereka. Tidak ada yang bisa membunuh mereka sendirian. Bos, salah satu dari mereka memandang kepala keluarga dan mengerutkan kening. Mem, kepala keluarga juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi bersama. Bang, kepala keluarga bergegas keluar lebih dulu. Melihat ini, lima orang lainnya segera mengikuti. Saat mereka berlari, keenam orang itu mengeluarkan senjatanya. Di kejauhan, Luan melihat pemandangan ini dan matanya akhirnya menjadi dingin. Meskipun Luan pernah bertarung dengan manusia dengan keterampilan tempur sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi enam orang dengan keterampilan tempur pada saat yang bersamaan. Sang Patriark menggunakan dua pedang, dan setiap pedang terlihat sangat berat. Orang yang paling dekat dengan Patriark adalah Wakil Patriark. Dia menggunakan pedang panjang. Pedang itu panjangnya delapan kaki, dan bagian belakang pedang itu memiliki gigi bergerigi tajam. Empat lainnya menggunakan tombak, pedang, tongkat, dan palu. Yang berbeda dari dua sebelumnya adalah keenam ini menggunakan skill bertarung sejak awal. Gemuruh Saat mereka berlari, suatu bentuk energi khusus terbentuk di sekitar mereka masing-masing, menyebabkan aura mereka meroket. Ambil contoh Sang Patriark, bentuk energinya adalah seekor harimau, dan itu adalah sepasang harimau dengan pedang kembar. Raungan harimau yang mengerikan terdengar dari pedang. Keterampilan pertempuran ke-6 orang itu segera membuat Luan merasakan tekanan yang sangat besar. Bentuk energi yang menakutkan ini menutupi area yang luas, sehingga mustahil bagi Luan untuk mendekat. Suara mendesing. Mata Luan menjadi dingin. Ketika orang-orang ini bergegas ke depannya, dia segera mundur. Gemuruh Serangan ke-6 orang itu menghantam tempat Luan berdiri beberapa saat yang lalu, menciptakan kawah besar di tanah yang sangat keras. Ketika mereka berenam melihat Luan melarikan diri, Sang Patriark berteriak, kejar dia. Mengaum Ke-6 orang itu mengejar Luan dengan cepat. Melihat mereka, Luan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dengan kecepatannya saat ini. Namun, mustahil baginya untuk menghadapi 6 bentuk ini secara bersamaan. Dia tidak tahu cara menggunakan Ki. Kecuali dia menggunakan roda takdirnya, dia tidak bisa melawan mereka secara langsung. Namun, untuk mempertahankan bentuk energi sebesar itu akan menghabiskan banyak energi. Luan tidak ingin melarikan diri, tetapi dia ingin menghilangkan bentuk energi orang-orang ini terlebih dahulu. Pada saat ini, mata Luan tiba-tiba menjadi dingin ketika dia menemukan sesuatu. Kemudian, sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. Jika dia memiliki benda ini, meskipun bentuk energi ini tidak hilang, dia masih bisa bertarung. Luan tiba-tiba berbalik. Kali ini, dia benar-benar berbalik dan lari. Luan membunuh 2 dari 6 orang. Tentu saja, ke-6 orang itu tidak akan melepaskan Luan. Mereka segera mengejar Luan. Kedua pihak memulai pengejaran. Ke-6 orang itu tidak bisa mengejar untuk sementara waktu. Patriar keluarga Zheng berteriak pada Luan, Nak, jangan lari jika kamu berani. Suara mendesing. Seolah Auman Patriar berhasil, Luan benar-benar berhenti. Dia segera berhenti di tanah dan berbalik untuk melihat ke-6 orang itu. Ke-6 orang itu tercengang. Mereka segera berhenti di tanah dan memandang Luan. Kedua kelompok itu terpisah 2.000 kaki. Di tengah ketinggian 2.000 kaki ada semburan magma. Aliran magma mengalir dan mengeluarkan suhu yang mengerikan. Hanya berdiri di tepi pantai saja akan membuat seseorang merasa kepanasan yang tak tertahankan. Zheng Changrong pernah memberi tahu Luan bahwa bagi manusia di dunia bawah tanah, sungai magma adalah sumber daya yang sangat penting. Mereka bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata. Itulah sebabnya ada semburan magma yang begitu dekat dengan keluarga Zheng, hanya berjarak 2.000 kaki. Kita harus tahu bahwa magma bahkan bisa melelehkan senjata. Itu cukup untuk membahayakan makhluk manapun di lapisan yang sama. Oleh karena itu, ketika enam orang keluarga Zheng datang ke aliran magma, mereka mengerutkan kening dan tampak khawatir. Dulu, mereka akan berhati-hati saat datang ke sini. Namun, kali ini, mereka harus bertarung di sini. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir atau takut. Namun, pertempuran ini harus dilakukan. Mata sang patriark menjadi dingin saat dia meraung. Pergi. Kenam orang itu langsung bergerak. Gerakan mereka teratur. Bentuk energi besar lebih dari 100 kaki membentuk setengah lingkaran besar dan mengelilingi Luan. Mata Luan dalam. Kali ini, dia tidak maju melainkan mundur. Dalam sekejap, dia langsung menuju ke arah patriark. Namun, gerakan Luan berbeda dari yang lain. Untuk menghindari menyentuh magma, mereka berenam telah melompat setinggi ratusan kaki. Tapi Luan praktis menempel di dekat semburan magma saat dia menyerang. Hal ini menyebabkan mata kenam orang itu menjadi cerah. Seorang anak muda masihlah seorang anak muda. Satu kesalahan saja akan merenggut nyawanya. Segera, enam orang di langit menyerang dari jarak jauh. Dalam sekejap, enam energi menakutkan dan sangat besar turun dari langit, langsung menuju ke arah Luan yang berada di atas semburan magma. Gemuruh. Enam serangan tersebut menutupi seluruh semburan magma tanpa titik buta. Dalam sekejap, semburan magma memercik kemana-mana. Kedua sisi sungai itu seperti hujan magma. Melihat pemandangan ini, keenam orang di langit tersenyum. Biarpun anak ini bisa menahan serangan mereka, selama dia tertutup magma, tidak ada peluang untuk selamat. Magma di bawah melonjak dengan liar. Mereka tidak dapat melihat situasi di dalam, tetapi hasilnya terlihat jelas. Namun, saat mereka merasa berpuas diri, magma yang mengamuk di bawah tiba-tiba berubah bentuk. Percikan magma benar-benar mengembun dengan cepat menuju pusat, membentuk. Magma megalosaurus. Mengaum. Raungan naga yang menakutkan menyebar hingga puluhan ribu kaki. Saat kepala naga besar itu muncul, itu sangat megah. Ia sama sekali tidak takut dengan enam bentuk energi di langit. Saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri enam orang di langit, magma megalosaurus bergegas menuju mereka berenam. Mengaum. Kenam orang itu terkejut. Jika itu adalah serangan biasa, mereka bisa menghadapinya secara langsung. Tapi ini adalah magma. Begitu mereka terkena magma, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, mereka berenam melarikan diri keluar, tidak menghadapinya secara langsung. Luan, yang berada di dalam arus deras, melihat pemandangan ini dan matanya menjadi dingin. Dia berteriak, meledak. Gemuruh. Magma megalosaurus meledak seketika. Magma yang menakutkan berubah menjadi anak panah yang tak terhitung jumlahnya dan melonjak ke segala arah. Kecepatan ledakannya jauh lebih cepat daripada yang roncao dan yang lainnya bisa melarikan diri. Lapisan luar dari bentuk energi sepenuhnya tertutup oleh magma. Ledakan. Saat magma bersentuhan, suhu magma yang mengerikan memicu bentuk energi, membakarnya dalam api yang berkobar. Enam bentuk energi besar dari enam orang semuanya terbakar, dan setidaknya sepertiga areanya terbakar. Mereka berenam dengan cepat mundur dan segera berhenti setelah mereka melarikan diri dari area ledakan, dengan paksa memotong area yang terbakar. Memotong bentuk energinya sendiri adalah hal yang sangat menyakitkan. Tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis, tetapi yang lebih penting, mempengaruhi kekuatan sejati seseorang. Semakin kuat teknik pertarungannya, semakin sedikit kali teknik tersebut dapat digunakan dalam pertarungan yang sama. Perbaikannya juga sangat sulit. Setelah orang-orang ini memotong sejumlah bentuk energinya, semuanya menjadi bentuk yang tidak lengkap. Kecepatan pemulihannya sangat lambat. Setelah mereka berenam memotong semua bagian yang terbakar dengan susah payah, mereka melihat aliran magma lagi. Saat ini, semburan magma telah selesai mengalir kembali, menciptakan gelombang besar yang naik ke atas. Tepat di atas ombak, Luan berdiri di udara, seolah suhu magma tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Faktanya, memang demikian. Meskipun magmanya panas, namun masih jauh dari api suci surga ke-9. Bagi Luan, keuntungan memiliki magma adalah dia bisa memasukkan roda takdirnya ke dalam magma dan menggunakan bentuk magma untuk menggunakan keterampilan surganya. Dengan cara ini, dia bisa menyembunyikan fakta bahwa dia bisa menggunakan api. Oleh karena itu, Luan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, semburan magma di bawahnya bergetar hebat. Kemudian, bola magma yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter sekitar 30 meter perlahan muncul dari semburan magma. 1572 Bola magma yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik dari semburan magma. Pasti ada lebih dari 100, seperti ratusan bintang merah. Enam orang di kejauhan gemetar saat melihat pemandangan ini. Meskipun mereka sudah tahu bahwa, Ki, anak ini sebenarnya bisa mengendalikan magma, mereka masih sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini lagi. Mungkinkah ada seseorang yang bisa menyuntikkan, Ki, ke dalam magma tanpa terbakar? Apa yang sedang terjadi? Sementara enam orang di kejauhan mengerutkan kening dan merenung, ratusan bola magma sudah melayang setinggi Luan. Saat berikutnya, mata Luan menjadi dingin dan dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Suara mendesing. Ratusan bola magma ditembakkan dan menyapu ke arah enam orang tersebut. Kecepatannya sangat cepat sehingga ke enam orang itu langsung panik. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri sekarang. Mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Mereka segera mengacungkan senjatanya dan menyerang bola magma. Namun, inilah alasan mengapa Luan tidak memusatkan kekuatannya dan hanya menciptakan enam bola magma besar. Serangan orang-orang ini dapat membubarkan satu bola magma, atau bahkan empat atau sepuluh bola magma, namun tidak dapat memblokir semuanya. Selama satu bola magma bisa mengenai enam orang, Luan tidak akan dianggap gagal. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, suara dampak yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bentuk energi besar dari enam orang semuanya terkena. Bola magma ini datang dari segala arah. Mereka hanya peduli dengan apa yang ada di depan mereka dan tidak peduli dengan apa yang ada di belakang mereka. Jangkauan serangan dan pergerakan mereka terbatas, sehingga mereka tidak bisa menghindari serangan. Setelah bola magma mengenai bentuk energi, mereka segera meledak berkeping-keping dan membakar area yang sangat luas di permukaan. Namun, yang lebih buruk adalah keenam orang tersebut bahkan tidak punya waktu untuk memotong bentuk energinya. Ini karena mereka harus fokus memblokir serangan magma berikutnya. Saat keenam orang itu terus mengayunkan senjatanya, Luan, yang berada di atas semburan magma, mengangkat tangannya lagi. Ratusan bola magma segera muncul. Saat enam orang dikejauhan melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah menjadi hijau. Anak ini hanya menggunakan gerakan yang sama berulang kali setelah melihat efeknya. Dia benar-benar tidak kenal ampun. Itu benar. Di bawah tatapan ketakutan keenam orang itu, Luan sekali lagi mendorong keluar ratusan bola magma. Mereka terhubung dengan bola magma yang belum pernah diserang sepenuhnya sebelumnya dan akan terus menyerang untuk waktu yang lama. Bang! Bang! Gemuruh! Kenamnya mengendalikan bentuk energi besar untuk terus memblokir bola lava tersebut. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka mengalami serangan lava yang semakin banyak. Bahkan seluruh permukaan bentuk energi telah terbakar seluruhnya, membentuk lautan api yang melonjak ke dalam. Menahan api yang mengerikan saja sudah menghabiskan, Ki, mereka dalam jumlah besar. Jika ini terus berlanjut, bentuk energi mereka malah akan menjadi beban bagi mereka. Berengsek! Sang Patriark mengertakkan gigi dan berteriak pada semua orang, lepaskan formulir. Lima orang lainnya memiliki gagasan yang sama sejak lama, tetapi mereka takut Patriark akan menyalahkan mereka. Setelah menerima perintah, mereka segera meraum dan meledakkan bentuk energinya. Gemuruh! Dalam sekejap, ledakan mengerikan melanda, dan dampak besarnya menghancurkan semua bola magma yang masih melesat dari segala arah. Di tengah ledakan, bahkan hujan lahar pun terdorong ribuan sang. Tidak ada lahar tersisa di sekitar mereka berenam. Namun, pada saat ini, bentuk energi di sekitar mereka berenam telah hilang sama sekali. Kita harus tahu bahwa bentuk energi ini menghabiskan banyak, Ki. Bahkan mereka tidak akan bisa menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Terlebih lagi, meskipun mereka dapat menggunakannya lagi, mereka tidak akan berani melakukannya di sekitar semburan lahar. Melihat mereka berenam berdiri di tanah di kejauhan, mata Luan menjadi dingin. Dia terbang dari aliran lahar ke depan dan berdiri di tepi pantai. Karena mereka berenam telah melepaskan bentuk energinya, dia tidak perlu menggunakan lava untuk menyerang mereka. Kalau tidak, itu hanya akan menghabiskan kekuatannya sendiri. Mencabut belatinya, Luan melihat mereka berenam di kejauhan dan memimpin untuk bergegas keluar. Melihat lawan benar-benar mengambil inisiatif menyerang, mereka berenampun geram. Namun, ini juga bagus. Bocah ini berinisiatif meninggalkan tepian aliran lahar membuat mereka merasa lebih nyaman. Biarpun mereka tidak melepaskan bentuk energinya, mereka berenam bersama-sama pasti tidak akan kalah dari anak ini. Jarak antara keduanya adalah 600 sang. Namun, dengan kecepatan kedua sisi, jaraknya diperpendek dengan cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya kurang dari 100 sang. Pada saat ini, Wakil Patriark mengayunkan pedang panjangnya dan menebas di udara. Dalam sekejap, ledakan Ki keluar dan langsung menuju ke Luan. Suara mendesing. Luan melompat dan melewati pedang Ki. Kecepatan, teknik gerakan, dan keseimbangannya tidak terpengaruh sama sekali. Melihat ini, Wakil Ketua melompat tinggi dengan suara, Peng. Dia mengangkat pedang panjangnya dengan seluruh kekuatannya dan bersiap untuk menebas Luan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun bentuk energi berskala besar telah menghilang, enam dari mereka yang memiliki teknik bertarung memiliki bentuk dukungan khusus untuk setiap gerakan dan gaya. Dengan cara ini, kekuatan mereka lebih terkonsentrasi dan lebih kuat. Bukan hanya Wakil Patriark. Selain Patriark, empat lainnya juga menyerang Luan dari empat arah berbeda. Aliran tombak. Pedang kemegahan hutan mistik. Seribu batang bayangan. Palu dasbor gunung. Dalam sekejap, senjata kelima orang itu menyala. Mereka bergegas menuju Luan dari segala arah dan dari langit. Rasa bahaya yang kuat bahkan membuat ekspresi Luan berubah menjadi serius. Mereka berlima memberinya banyak tekanan setelah bergabung. Belum lagi orang terkuat belum bergerak. Tapi, Luan menyukai tekanan seperti ini. Matanya menjadi lebih dalam. Menghadapi pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari segala arah, dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan tanah. Kalau tidak, dia akan diserang dari lebih banyak arah. Segera, tubuhnya bersinar, dan dia berinisiatif untuk bergegas menuju salah satu dari mereka. Jika dia ingin mengalahkan mereka berenam bersama-sama, tidak diragukan lagi dia akan memilih untuk menyerang mereka satu per satu. Jika Luan memilih untuk menghadapi mereka berenam pada saat yang sama, maka mereka berenam bisa menyerangnya tanpa rasa khawatir. Jika dia memilih untuk menghadapi hanya satu orang, maka orang lain harus mempertimbangkan tindakan rekannya saat menyerang dan tidak membiarkannya terluka. Lawan pertama yang dipilih Luan adalah satu di antara enam orang yang menggunakan tongkat panjang. Tongkat itu panjangnya delapan kaki dan tampak sangat berat. Teknik tongkat orang ini sangat hebat. Ditambah dengan teknik bertarungnya, seolah-olah ribuan tongkat panjang ditebas dari langit. Saat dia melihat Luan bergegas ke arahnya, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat senang. Selama lawannya tidak menggunakan trik kotor apapun, dia yakin langkah ini akan merenggut nyawa lawannya. Yang disebut staff seribu bayangan sebenarnya tertinggal ketika tongkat itu ditebas dan diguncang dengan cukup cepat. Setiap bayangan tongkat adalah jalur serangan tongkat itu. Terlebih lagi, semuanya tampak nyata, tanpa bayangan apapun. Namun, hanya satu yang nyata. Area yang dicakup oleh staff seribu bayangan sangat luas, tapi Luan tidak takut sama sekali saat dia bergegas mendekat. Dia memegang belati di tangan kirinya dan menebas secara horizontal. Dalam sekejap, suara tajam terdengar. Ding! Belati tersebut menebas bayangan tongkat, dan juga pada bagian belakang tongkat, secara langsung mengganggu teknik pertarungan lawan. Bahkan membuat tongkatnya terbang ke satu sisi, langsung menyebabkan tangan kanan lawan terjatuh. Lawan hanya tersisa dengan tangan kirinya untuk meraih tongkat itu, tapi kekuatannya juga sangat berkurang. Saat ini, Luan sudah bergegas ke depannya. Belati di tangan kiri Luan telah menghilang. Tangan kirinya meraih tongkat yang terjatuh dari tangannya. Di saat yang sama, tangan kanannya memegang belati dan menusuk dengan keras ke tenggorokan lawan. Dua orang pertama yang meninggal di tindik tenggorokannya. Hal ini menyebabkan pengguna staff terkejut. Bahkan sebelum belati itu sampai padanya, dia merasa tenggorokannya seperti ditusuk. Dia bahkan tidak berani menolak. Dengan tongkat di tangan Luan, dia benar-benar melepaskan tongkat itu dengan tangan kirinya dan melarikan diri. Jadi, tongkat hitam sepanjang delapan kaki itu dipegang di tangan Luan. Saat Luan menyambar tongkat itu, dia berbalik dan memegang tongkat itu di depan dadanya dengan kedua tangannya. Weng! Ujung tombaknya menghantam tongkat itu dengan keras. Dampak mengerikan itu segera membuat tangan Luan mati rasa, menyebabkan dia hampir kehilangan tongkat yang baru saja diperolehnya. Di saat yang sama, tubuhnya terbang mundur, terbang kekejauhan. Pengguna tombak tidak menyangka Luan begitu cantik, membuat bagian tengah tongkat dan ujung tombak saling berhadapan. Harus diketahui bahwa penyimpangan satu inci akan menyebabkan ujung tombak menembus tubuh. Pengendalian kekuatan dan kesopanan pemuda ini sangatlah menakutkan. Sosok Luan terbang mundur, melarikan diri dari jangkauan serangan pedang dan palu. Namun, masih ada satu serangan yang tidak bisa dia hindari. Itu adalah pedang panjang yang jatuh dari langit. Gemuruh! Wakil pemimpin klan di langit begitu cepat hingga menyebabkan ledakan besar. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas ke depan Luan, mengayunkan pedang panjangnya menjadi setengah lingkaran dan menebas Luan dengan keras. Luan tidak akan bisa menerima serangan ini bahkan jika dia menggunakan tongkatnya. Kedua lengannya pasti akan mati rasa dan tongkatnya akan terlepas dari tangannya. Namun, Luan tidak berpikir untuk menerimanya secara langsung. Dia langsung menyapukan tongkat panjangnya dan memukul sisi pedang panjangnya dengan keras. Gemuruh! Pedang panjang yang membawa kekuatan mengerikan dibelokkan dan mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang yang cukup besar. Luan terlempar jauh karena kekuatan benturannya. Setelah terbang sejauh 300 kaki, tongkat panjangnya menghantam batu yang menonjol di tanah dan berhenti. Debu beterbangan dari tanah. Luan berdiri di tengah debu, terengah-engah. Sepasang mata dinginnya menatap ke enam orang di kejauhan. Sudah lama sekali sejak dia menghadapi pertarungan yang menegangkan dalam pertarungan jarak dekat. Luan mau tidak mau mengungkapkan senyuman dari lubuk hatinya. 1573 Di kejauhan, Luan tiba-tiba tersenyum, yang membuat mereka berenam gemetar. Senyuman lawannya adalah bahaya terbesar bagi mereka. Harus dikatakan bahwa hati mereka sekarang benar-benar terguncang. Sejak awal, dua rekan mereka dengan cepat ditangani, hingga enam di antaranya bentuk energinya rusak. Salah satu alasannya adalah karena mereka ceroboh, dan alasan lainnya adalah karena, Ki, anak ini tidak takut pada magma. Namun, mereka tidak dapat menemukan alasan apapun atas pengepungan tersebut sekarang. Mereka juga memahami prinsip pengepungan enam orang, tapi ini sama sekali bukan strategi yang baik, karena masalah utamanya adalah jika mereka menyerang satu orang dengan seluruh kekuatan mereka, lima orang lainnya akan segera menyerang punggung Luan untuk membantu. Dengan kata lain, hanya ada satu kemungkinan agar rencana ini berhasil, yaitu menangani satu orang terlebih dahulu atau memaksanya mundur sebelum lima orang lainnya mengepungnya. Kesempatan itu hanya sesaat. Jika Luan tidak bisa memaksa lawannya mundur dan merebut tongkat panjang itu dalam sekejap, dia pasti akan mati sekarang. Tapi, bocah ini telah melakukannya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Orang yang menggunakan tongkat panjang mempunyai ekspresi jelek. Jika dia bisa bertahan lebih lama lagi, ujung tombaknya akan menembus jantung anak ini. Sekarang tongkat panjangnya telah diambil, itu sangat memalukan. Di kejauhan, Luan terlihat memasukkan kembali belati di tangan kanannya ke sarung di pinggangnya. Dia tidak lagi menggunakan belati, tetapi memegang tongkat panjang dengan kedua tangannya. Setelah mengayunkan tongkat panjangnya menjadi setengah lingkaran, dia membidik ke enam orang di kejauhan. Enam orang di kejauhan melihat ini dan mengerutkan kening. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa mundur hari ini. Jika mereka ditakuti oleh pemuda ini meskipun mereka enam lawan satu, maka mereka tidak akan bisa mengangkat kepala selama sisa hidup mereka. Ah! Kenam orang itu meraung ke langit dan sekali lagi menembak ke arah Luan. Kelima orang itu memegang senjatanya dan muncul di depan. Orang yang senjatanya diambil hanya bisa berdiri di belakang dan menunggu pertemuan. Kali ini, kedua patriarklah yang memimpin. Kedua pedang itu penuh dengan auman harimau saat mereka bergegas menuju Luan. Menghadapi pengepungan enam orang, belatinya masih terlalu pendek. Ini juga alasan mengapa Luan ingin merebut tongkat panjang itu sekarang. Bukannya dia tidak bisa mengambil senjata lain, tapi tongkatnya yang panjang lebih panjang. Dalam situasi di mana orang-orang ini tidak ingin dekat dengannya, lebih baik gunakan keahliannya. Kali ini, Luan tidak ingin membuat terobosan apapun. Itu bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia ingin merasakan lebih banyak tekanan. Luan memegang tongkat panjang di tangannya. Alih-alih mundur, dia malah maju dan mengayunkan tongkatnya langsung ke arah kepala keluarga Zeng. Melihat ini, pemimpin klan-klan Zeng menyilangkan pedangnya dan memblokir tongkat panjang itu. Pada saat yang sama, wakil kepala keluarga telah bergegas ke sisi kanan Luan. Dia menebas dengan pedang panjangnya, ingin membelah Luan menjadi dua. Luan segera melompat dan menyapu tongkatnya ke kiri pada saat yang bersamaan. Setelah menjatuhkan pedang musuh di sebelah kiri, dia memutar tongkat di tangannya dengan cepat. Kemanapun ia lewat, ada bayangan sisa dari staff, dan jangkauan bayangannya bahkan lebih panjang. Dia benar-benar memaksa orang yang menggunakan palu untuk mundur. Bang! Tongkat panjang itu bertabrakan dengan tombak panjang. Luan memanfaatkan momentum itu untuk terbang mundur, keluar dari pengepungan yang ingin dibentuk oleh enam orang itu. Dia tidak mengizinkan enam orang mengelilinginya. Ketika mereka berenam melihat ini, mereka semua tercengang. Baru saja, anak ini telah menggunakan belatinya dengan sempurna. Bagaimana teknik tongkatnya bisa sekuat itu juga? Bahkan orang yang menggunakan tongkat tadi menghirup udara dingin. Teknik staff seperti itu membuatnya tersipu malu. Luan mundur dengan cepat, dan kenam orang itu mengejarnya tanpa henti. Lima orang di depan terus mengacungkan senjatanya ke arah Luan, dan di antaranya adalah kekuatan teknik pertempuran yang menakutkan. Namun, Luan tidak memiliki teknik bertarung apapun. Sebaliknya, dia memutar dan mengayunkan tongkat panjangnya dengan cepat, menciptakan hembusan angin. Kemanapun ia lewat, debu beterbangan. Bahkan bebatuan yang sangat keras di bawah kakinya retak karena tekanan arus udara. Ding, 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 ding. Suara benturan senjata yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Kelima orang itu menggunakan senjatanya untuk menyerang Luan dengan gila-gilaan, tapi tanpa kecuali, semuanya dinetralisir oleh Luan. Tidak hanya itu, ketika Luan sedang menetralisir serangan tersebut, dia tidak menghadapinya secara langsung. Jika tidak, lengan Luan akan hancur karena kekuatan serangan tersebut. Dia memanfaatkan sepenuhnya keunggulan panjang tongkat panjang. Sebagai orang yang menggunakan belati sepanjang tahun, dia sangat peka terhadap jarak. Penglihatannya bahkan lebih baik dari enam orang itu. Gemuruh. Sebuah palu berat yang terlempar meleset dan menghantam tanah dengan keras. Dampaknya yang besar secara langsung memaksa kedua belah pihak mundur. Kedua belah pihak dipisahkan sejauh 500 kaki. Luan memegang tongkat panjang di tangannya dan memandang orang-orang di kejauhan. Dia harus mengakui bahwa mengayunkan tongkat panjang menghabiskan lebih banyak energi daripada menggunakan belati. Setelah 200 gerakan, dia terengah-engah. Namun, enam orang di kejauhan tidak jauh lebih baik. Mereka juga terengah-engah. Faktanya, kelelahan fisik mereka jauh lebih sedikit dibandingkan Luan. Namun ketegangan mental dan ketakutan membuat mereka tidak berani menggunakan kekuatannya. Inilah alasan sebenarnya mengapa mereka kelelahan. Jika seseorang memberitahu mereka sebelum hari ini bahwa ada seorang pemuda yang bisa menghadapi mereka berenam pada saat yang sama, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Namun, sekarang kebenaran ada di hadapan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kepala keluarga, otototot wajah wakil patriark bergetar. Dia berkata dengan suara gemetar, teknik bertarung anak ini terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan? Wajah sang patriark tampak serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatup, kami sudah menaruh dendam pada anak ini. Jika kami melepaskannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia pasti akan menjadi bencana bagi keluarga zeng kami. Bagaimanapun, kita harus langsung membunuhnya hari ini. Tidak peduli berapapun biayanya, kita harus menghindari masalah di masa depan. Lima orang lainnya kaget. Iya, akan ada masalah yang tak ada habisnya jika mereka membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Hari ini, mereka harus membunuhnya. Jika kamu ingin membunuh anak ini, kamu harus menghentikannya terlebih dahulu. Kamu tidak boleh membiarkan dia mundur saat bertarung. Sang Patriark melanjutkan dengan tatapan serius, berpencarlah dalam kelompok yang terdiri dari dua orang. Jangan terburu-buru menyerang. Pertama, kelilingi dia dengan formasi segitiga. Kencangkan pengepungan. Kita harus menjebaknya. Iya. Mereka merespons sekaligus dan menyebar dalam kelompok dua orang. Mereka yang tidak memiliki senjata berada dalam kelompok yang sama dengan Patriark. Tiga kelompok lainnya tidak bertarung dengan Luan. Mereka berlari secepat mungkin dari jarak 300 kaki. Luan agak khawatir. Dia tidak bisa lari dari formasi seperti itu. Rupanya, orang-orang ini telah memutuskan untuk tidak bertarung dengannya sebelum mereka melakukan pengepungan. Luan tidak menyangka orang-orang ini bisa tetap tenang dan rukun satu sama lain. Dia mengepalkan tongkat panjang di tangan kanannya dan menjadi lebih serius. Situasi ini sangat menyusahkannya. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar. Jika dia bisa menggunakan roda takdirnya, dia masih bisa membunuh ke enam orang itu dengan mudah. Namun, Luan tidak mau mengambil risiko. Dia khawatir meskipun tidak ada orang di sekitarnya, akan ada cara khusus untuk merasakan kekuatan roda takdirnya. Begitu orang-orang dari dunia bawah tanah mengetahui bahwa seseorang dari dunia permukaan telah menerobos masuk, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bang! Seperti yang Luan pikirkan, formasi segitiga telah terbentuk. Tiga kelompok orang berhasil mengepung Luan. Setelah langkah pertama berhasil, ke enam orang itu merasa senang dan segera bergegas menuju Luan. Merasakan tiga kelompok orang bergegas ke arahnya, Luan menjadi serius. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia menendang tanah dan bergegas menuju salah satu kelompok. Untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap biang keladinya. Luan bergegas menuju kelompok patriark. Sang patriark terkejut melihat lawannya berlari ke arahnya. Namun, sebagai patriark, dia tidak boleh takut. Dia segera meraung dan auman harimau pada pedang ganda menjadi lebih ganas. Bahkan bayangan harimau muncul di pedang. Sang patriark menebas ke arah Luan. Melihat ini, Luan tidak menerima serangan itu. Staffnya yang panjang lebih panjang. Ketika jarak mereka tiga kaki satu sama lain, Luan tiba-tiba menurunkan pusat gravitasinya. Tongkat panjang itu menyapu tanah menuju kaki patriark. Suara mendesing. Tak satupun dari mereka yang berani melakukan serangan secara langsung. Mereka segera melompat dan terbang melewati Luan. Melihat Luan bergegas ke tanah, patriark tidak akan menyerah begitu saja. Dia menebas Luan di udara. Dalam sekejap, dua halaki dari pedang harimau hendak mengenai bahu Luan. Namun, saat patriark hendak mengayunkan pedangnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Keduanya tiba-tiba membuka mata lebar-lebar dan garis-garis merah muncul di mata mereka. Keduanya gemetar hebat. Dalam sekejap, kekuatan mereka berkurang drastis dan kekuatan mereka berkurang drastis. Kedua mata mereka dipenuhi ketakutan. Itu benar. Luan telah menggunakan alam dewa iblis saat patriark mulai bergerak. Dia secara langsung menyebarkan aura patriark dan menjerumuskannya ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Tongkat panjang yang berada di tengah tanah diangkat dan ditebas ke belakang. Dalam sekejap, itu mengenai punggung patriark. Sang patriark memuntahkan setegup darah dan kehilangan seluruh kekuatannya. Pedang gandanya jatuh dari tangannya dan tubuhnya jatuh ke arah salah satu dari dua kelompok yang mengejarnya. Situasi yang tiba-tiba itu mengejutkan dua tim lainnya, terutama tim wakil ketua dan pembawa palu. Kepala suku sedang terbang ke arah mereka, jadi mereka hanya bisa memperlambat dan menangkap kepala suku. Di saat yang sama, Luan, yang baru saja mengalahkan pemimpin klan, tidak berhenti. Pada saat ini, orang yang diseret olehnya baru saja mendarat di belakangnya dan masih gemetar ketakutan. Dia dengan cepat menyapukan tongkat itu ke arah kepala orang itu. Bang! Pria itu tidak bisa mengelak sama sekali dan langsung dipukul di bagian samping kepalanya. Dalam sekejap, tengkoraknya meledak, dan darah muncrat. Tubuhnya langsung terlempar ke tim lain, memaksa tim lain untuk segera berhenti. Satu tewas dan satu terluka. Pria yang menggunakan tongkat itu tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, dia akan mati karena senjatanya sendiri. Keduanya menyaksikan rekan mereka mati di depan mereka, dan hawa dingin membuat seluruh tubuh mereka gemetar. Di sisi lain, sang kepala suku juga terluka parah oleh para staffnya. Ditambah dengan hilangnya kedua pedangnya, dia hampir kehilangan seluruh kekuatan tempurnya. Tidak mungkin mengandalkan ketua untuk bertarung, yang berarti mereka hanya bisa mengandalkan mereka berempat. Tapi, jika mereka berenam tidak bisa mengalahkannya, bagaimana bisa mereka berempat? Luan berdiri di kejauhan dengan tongkat di tangannya. Dia melihat keempat orang yang masih bisa bertarung, dan mata merahnya dipenuhi aura kematian. Benar sekali, Luan menggunakan alam dewa iblis. Kekuatannya meroket, dan dia tidak lagi kalah dengan pemimpinnya. Ditambah dengan dampak aura kematian pada ketua, mudah baginya untuk mengalahkan mereka berdua. Empat orang di bawahnya juga ada di dalam tasnya. Suara mendesing. Kali ini, Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas menuju mereka berempat. Enam dari mereka bisa bersaing dengannya, tapi sekarang hanya tersisa empat. Bahkan jika mereka melawannya secara langsung, mereka jelas bukan lawannya. Dia melambaikan tongkatnya dan bergegas keluar. Saat aura kematian menyelimuti mereka berempat, mereka berempat yang sudah berpikir untuk mundur hampir pingsan dan kehilangan seluruh keinginan untuk bertarung. Setelah kehilangan keinginan untuk bertarung, meski mereka berempat bisa menahan diri untuk melarikan diri, gerakan mereka terdistorsi. Mereka tidak dapat menggunakan 60 persen kekuatan tempurnya. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan Luan? Gemuruh. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, kekuatan Luan meroket. Tentu saja, semakin dia bertarung, dia jadinya semakin ganas. Di antara empat orang, yang memegang palu dan yang memegang pedang diserang satu demi satu. Senjata mereka terlepas dari tangan mereka, dan kepala mereka dipukul dengan kejam oleh tongkat panjang. Bahkan dengan pelindung helm mereka, dampak besar tersebut langsung menghancurkan bagian dalam kepala mereka, membunuh mereka di tempat. Dua sisanya tidak bisa lepas dari nasib kematian. Setelah Luan menggunakan alam Dewa Iblis, kenamnya jatuh dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Lima di antaranya tewas, dan hanya satu yang masih hidup. Itu tidak lain adalah patriark yang terluka parah. Dia berbaring di tanah dengan ekspresi putus asa. Dia tidak pernah menyangka klannya akan diserang oleh seorang pemuda dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Dari delapan ahli, dialah satu-satunya yang hidup, dan kematiannya sudah dekat. Mata merah Luan berangsur-angsur menghilang, dan dia melemparkan tongkat panjang itu ke tanah. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju sang patriark yang terbaring di tanah. Dia berhenti dan menatap sang patriark. Dia memandang sang patriark, dan sang patriark kembali menatapnya. Keduanya saling menatap. Mata sang patriark tidak lagi memiliki keganasan seperti sebelumnya, hanya keputus asaan. Jangan bunuh. Anggota klanku, sang patriark menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka mulutnya. Darah mengucur dari mulutnya saat dia memohon. Luan menatap dingin ke arah patriark di tanah dan berkata, saya kehilangan ingatan saya dan tersesat di tingkat pertama. Saya menyelamatkan anggota klan anda, dan salah satu dari mereka membawa saya ke tingkat kedua untuk menemukan petunjuk tentang asal-usul saya untuk terima kasih pada aku. Di tingkat kedua, salah satu anggota klan anda berbicara kasar kepada saya dan ingin membunuh orang yang membawa saya ke sini. Saya bergerak dan memaksanya mundur. Sang patriark membawa orang ke sini, tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan saya, jadi dia berbohong kepada saya dan mengatakan bahwa dia membawa saya ke tingkat ketiga untuk mencari petunjuk. Faktanya, dia ingin kamu membunuhku. Mendengar kata-kata tenang Luan, tubuh sang patriark bergetar hebat. Matanya yang menyakitkan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memandang Luan dengan kaget dan memuntahkan darah. Semua ini adalah kesalahpahaman. Itu adalah kesalahpahaman, dan bawahanmu sengaja berbohong kepadamu, kata Luan acuh tak acuh. Yang wrong. Lalu, lalu kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Sang patriark meraung. Aku memang mengatakannya, tapi kamu tidak memberiku kesempatan, kata Luan. Sang patriark akhirnya ingat bahwa anak ini ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela dengan paksa oleh bawahannya. Dia tidak mau mendengarkan lagi dan langsung mengirim orang untuk membunuhnya, menghasilkan hasil seperti ini. Penuh dosa. Sang patriark patah hati. Meski mulutnya penuh darah, dia tetap meraung, berdosa. Melihat ekspresi penyesalan sang patriark, Luan tidak memiliki rasa kasihan di matanya. Hal ini terjadi karena mereka yang menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri, dan hal ini juga merupakan akibat dari kesombongan dan kekejaman mereka. Jika kekuatannya tidak sebaik mereka dan dia terbunuh, meskipun orang-orang ini mengetahui kebenarannya, mereka tidak akan merasa sedih untuknya. Mengapa dia harus merasa kasihan pada mereka? Aku hanya menanyakan satu hal, sang patriark memandang Luan dan berkata dengan sedih, jangan bunuh anggota klanku. Oke, Luan berkata dengan acuh tak acuh, selama aku menanyakan sesuatu padamu, kamu akan menjawab. Tuan, tolong bicara, sang patriark berkata dengan sedih. Pernahkah kamu mendengar tentang wilayah hantu kegelapan? Luan bertanya. Sang patriark tertegun dan menggelengkan kepalanya. Belum pernah mendengarnya, tidak ada tempat seperti itu di tingkat ketiga. Bukan di tingkat ketiga. Mata Luan menyipit dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Aku punya peta, sang patriark mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Ada catatan tentang semua tempat yang lebih besar di tingkat ketiga, termasuk wilayah yang ditempati oleh binatang aneh. Saya sudah menghafal petanya, pastinya tidak ada tempat seperti wilayah hantu gelap. Luan mengerutkan kening, jika bukan di tingkat ketiga, mungkinkah berada di tingkat keempat? Sejumlah besar orang di tingkat keempat setara dengan guru surgawi tingkat delapan, belum lagi binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya. Luan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri jika dia masuk, dan dia akan mati jika dia ceroboh. Namun, semokulah yang memberitahu Luan tentang wilayah hantu kegelapan, dan semoku belum memasuki dunia bawah tanah selama lebih dari 10 ribu tahun. Luan berpikir sejenak dan bertanya, mungkinkah namanya diubah? Atau tahukah kamu di mana aura kematian yang kuat? Tidak, tidak mungkin mengubah nama. Sang patriark menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, nama-nama ini telah digunakan selama lebih dari 10 ribu tahun. Dunia ini terlalu besar, agar tidak membuat orang tersesat, nama-nama tempat tidak akan diubah. Setiap orang memiliki peta yang sama. Luan semakin mengernyit dan bertanya, di mana petanya? Di dalam klan, sang patriark berkata, di baris pertama rak buku di ruang kerja saya. Luan mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kamu memiliki token untuk naik ke tingkat keempat? Sang patriark jelas ragu-ragu, tetapi memikirkan keselamatan seluruh klan, dia akhirnya mengangguk dan berkata, ya, itu ada di bawah tempat tidurku. Meskipun kekuatan sang patriark tidak cukup untuk memasuki level keempat, dia tetaplah orang yang ambisius. Dia telah mengumpulkan kekayaan sejak dini dan menghabiskan banyak uang untuk membeli token dari penjaga. Ketika kekuatannya sudah cukup, dia akan memasuki level keempat untuk melihat apakah dia bisa membeli harta apapun untuk meningkatkan kekuatannya dan menerobos dalam satu gerakan. Jika sang patriark tidak tahu bahwa Luan tidak akan melepaskannya, dia pasti tidak akan mengungkapkan rahasia token itu. Saat ini, dia hanya ingin Luan melepaskan anggota klannya. Dia tidak ingin mengakhiri garis keturunannya. Setelah mendapatkan semua yang ingin dia ketahui, Luan tidak menunjukkan belas kasihan. Belati itu menancap di tenggorokan pria itu. Segera, tubuh pria itu berjuang beberapa saat sebelum dia kehilangan seluruh kekuatannya dan mati di tempat. Pada titik ini, delapan ahli klan Zheng semuanya telah mati di tangan Luan. Luan bangkit, menyeka darah belati, dan memasukkannya kembali ke sarung di pinggangnya. Dia menoleh dan melihat ke arah wilayah klan Zheng. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Di wilayah klan Zheng, semua anggota klan berkumpul di sekitar gerbang. Karena pertempuran terjadi jauh, mereka hanya bisa mendengar suara gemuruh yang terus-menerus dari jauh. Namun, beberapa menit yang lalu, suara gemuruh berhenti tiba-tiba dan menjadi sangat sunyi. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya, kata seorang anggota klan dengan cemas. Yang lainnya juga sangat khawatir. Bagaimanapun, kedua mayat itu masih tergeletak 500 kaki jauhnya dari wilayah tersebut. Banyak orang bisa melihatnya, mau tidak mau mereka khawatir tentang lawan yang bisa membunuh dua orang. Jangan khawatir, Sang Patriark mengambil tindakan secara pribadi, bersama dengan wakil kepala keluarga dan empat tetua. Bagaimana mereka bisa kalah? Sang Patriark yang membawa Luan ke sini menarik nafas dalam-dalam dan berteriak kepada semua orang, saat Sang Patriark membawa kembali tubuh anak ini, kita harus mengulitinya hidup-hidup dan mencabik-cabiknya untuk membalaskan dendam kedua tetua yang telah meninggal. Apakah begitu? Tiba-tiba, sebuah suara muncul di belakang Sang Patriark. Suara ini langsung membuat Sang Patriark merinding. Sebelum ada yang bereaksi, mereka mendengar ledakan keras. Gemuruh. Aliran udara melonjak dengan liar, dan semua orang di sekitar terpaksa mundur 10 kaki oleh aliran udara. Mereka dengan cepat mengarahkan pandangan mereka ke tengah. Sang Patriark, yang baru saja berteriak dan berteriak, kini menjadi tumpukan daging busuk yang tergeletak di tanah retak. Orang yang menginjak kepala Patriark yang berlumuran darah tidak lain adalah pemuda yang tadi. 1576. Di dunia bawah tanah yang gelap tingkat keempat, Luan akhirnya bertemu manusia setelah melakukan perjalanan selama enam hari. Namun, Luan tidak terlalu senang karena dia tidak tahu apakah orang-orang ini baik atau jahat, teman atau musuh. Jika mereka orang baik, akan mudah menghadapinya. Jika mereka adalah orang jahat, nasibnya mungkin tidak lebih baik daripada bertemu dengan binatang aneh. Ada total delapan angka di depannya. Tujuh di antaranya setara dengan guru surgawi level tujuh, dan ada satu yang tidak dapat dilihat oleh Luan. Namun, dari keadaan tenang orang ini dan berdiri dekat dengan pusat, terlihat jelas bahwa dialah yang terkuat. Hati Luan membeku. Tampaknya dia telah bertemu dengan seorang ahli yang setara dengan guru surgawi tingkat delapan. Di antara delapan orang, yang berdiri di tengah adalah seorang wanita. Berdasarkan penampilannya, dia tampak berusia awal dua puluhan. Namun, Luan dapat merasakan bahwa dia tidak muda lagi. Meski begitu, menurut rasio umurnya, dia memang setara dengan usia dua puluhan manusia. Wanita ini sangat cantik. Rambutnya yang panjang mencapai pinggangnya, dan alisnya tipis. Matanya sangat besar dan dipenuhi cahaya. Bibir kecilnya sangat lembab. Dia pasti bisa dianggap cantik. Dia mengukur Luan dengan matanya yang indah. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Saat ini, Luan sebenarnya tertutup tanah. Pertarungan di level ketiga dan enam hari perjalanan membuat pakaiannya kotor. Namun, Luan tidak mengubahnya. Bukannya dia tidak bisa membuka cincinnya untuk mengeluarkan satu set pakaian baru, tapi dia tidak mau. Jika dia ingin melakukan suatu akting, dia harus menyelesaikannya. Bagaimana mungkin penderita amnesia bisa terlalu bersih? Situasi ini cocok dengan situasinya. Jadi dia berkata, Saya menderita amnesia. Saya tidak tahu apa-apa. Begitu dia mengatakan ini, delapan orang di depannya tercengang. Meski mereka pernah mendengar tentang amnesia, ini pertama kalinya mereka menemui hal seperti itu. Wanita itu juga sama. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi lebih terang. Dia tidak bisa tidak menilai Luan lagi. Kemudian, dia menoleh ke pria parubaya di belakangnya dan berkata, Paman kedua, ayo kita bawa dia kembali. Pria parubaya, yang terkuat, mengerutkan kening. Dia mengukur Luan lagi seolah-olah dia sedang mencoba merasakan kekuatan Luan. Namun, Luan memiliki cincin abadi tersembunyi, dan guru surgawi tingkat delapan tidak memenuhi syarat untuk melihat kekuatan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Luan tidak khawatir. Setelah diselidiki, pria parubaya tersebut menemukan bahwa tubuh anak laki-laki itu kosong, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia berkata kepada wanita itu, meskipun kekuatannya bukan ancaman bagi kita, dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh keluarga lain. Sangat berisiko membawanya masuk. Saya bukan mata-mata, kata Luan. Aku tidak percaya padamu. Pria parubaya itu memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam. Tepat ketika Luan berpikir bahwa pada dasarnya tidak ada harapan baginya untuk bepergian dengan orang-orang ini, wanita itu membuka mulutnya lagi dan berkata kepada pria parubaya itu, paman kedua, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi mata-mata. Dia bahkan tidak bisa berlari cepat. Jika paman kedua benar-benar khawatir dia adalah mata-mata, serahkan dia padaku. Aku akan mengawasinya. Pria parubaya itu membeku sesaat sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Ia tahu kalau amarah nona muda kembali meningkat. Dia suka bermain dan akan sangat bersemangat ketika menemukan sesuatu yang baru, apalagi seseorang. Memang benar, seperti yang dikatakan nona muda, dengan kekuatan pemuda ini, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Dia berpikir sejenak dan berkata, karena kamu ingin membawanya kembali, bawalah dia bersamamu. Paman kedua adalah yang terbaik. Wanita itu tertawa bahagia. Pria parubaya itu juga menunjukkan senyuman penuh kasih sayang. Wanita itu berjalan di depan Luan dan berkata dengan keras kepada Luan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah laki-laki saya. Anda harus mendengarkan saya, apakah Anda mendengar saya? Tidak ada kebencian di mata wanita itu, yang ada hanya laki lawan ceria. Luan tidak mengatakan apapun. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, nona muda, karena telah menyelamatkan hidupku. Wanita itu sangat senang menerima ucapan terima kasih dari Luan dan berkata, namaku Yuyan. Bagaimana denganmu? Luan mengerutkan kening. Setelah berpikir keras, dia berkata, Luan, hanya ini nama yang dapatku ingat. Luan, ini nama yang biasa. Yuyan mengangkat bahunya dan berkata, ikutlah denganku. Dengan kekuatanmu, sungguh keajaiban kamu bisa bertahan sampai sekarang. Setelah mengatakan itu, Yuyan menatap Paman Kedua. Paman Kedua menganggup dan menggunakan kekuatannya untuk mengangkat Luan. Semua orang sekali lagi terbang ke depan di langit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah terbang sejauh 200 mil di langit, wilayah manusia muncul dalam pandangan Luan. Wilayah ini, sangat besar. Luan mengira wilayah orang-orang ini akan lebih kecil dari lantai tiga, apalagi lantai dua. Tapi faktanya lantai itu jauh lebih besar dari lantai dua. Itu tampak seperti kota kecil. Ada ratusan orang di jalanan. Jika orang-orang di dalam gedung juga diperkirakan, akan ada lebih dari seribu orang. Bagaimana bisa sebesar itu? Setelah berpikir sejenak, Luan berkata dengan kaget, begitu, begitu banyak orang. Setelah mengatakan itu, delapan orang yang sedang terbang segera melihat ke arah Luan. Yuyan juga sama. Melihat Luan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak mengingat apapun. Mendengar itu, Luan tersenyum pahit. Senyumannya penuh ketidakberdayaan. Saat ini, delapan orang telah tiba di langit di atas wilayah tersebut. Mereka terbang turun dari atas dan terus mendarat di wilayah tersebut. Yang kecil, aku akan pergi bersama mereka untuk melapor kepada Patriar. Pria parubaya itu berkata, saya serahkan dia padamu. Oke, Yuyan tersenyum gembira dan berkata, Paman kedua, jangan khawatir. Pria parubaya itu menganggup dan pergi bersama yang lainnya. Hanya Yuyan dan Luan yang tersisa berdiri di jalan. Ada orang-orang yang datang dan pergi. Banyak orang menyapa Yuyan, nona kedua. Yuyan tersenyum pada orang-orang ini dan berkata pada Luan, ikutlah denganku. Luan menganggup dan mengikuti di belakang Yuyan. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada situasi di sini. Yuyan berkata sambil berjalan, semua orang yang berkuasa di sini bermargayu. Mereka yang tidak bermargayu adalah semua orang yang datang dari luar. Hanya bekerja sebagai kuli untuk mencari nafkah. Saya melihat bahwa Anda tidak memiliki kekuatan apapun. Saya khawatir Anda tidak dapat melakukan pekerjaan yang melelahkan. Saya akan memikirkan sesuatu untuk Anda lakukan nanti. Luan menganggup dan berkata, oke. Juga, kamu mendengar mereka memanggilku, nona kedua. Yuyan melanjutkan, ayahku adalah Patriarch. Aku adalah anak bungsu di antara anak-anak ayahku. Aku memiliki dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. Mereka semua sangat kuat. Setelah berpikir sejenak, Yuyan menambahkan, namun, saya juga tidak lemah. Meskipun kekuatan saya saat ini tidak sebaik mereka, ayah saya mengatakan bahwa bakat saya sangat bagus. Hanya masalah waktu sebelum saya menangkapnya. Terserah mereka. Setelah mendengar ini, Luan sedikit mengangguk. Dia pernah mendengar sebuah pepatah. Semakin kuat seseorang, semakin kuat bakat anak tersebut. Bahkan jika itu adalah orang yang sama, batas bawah anak tersebut akan menjadi bakat anak yang lahir di alam rendah pasti tidak akan sebaik anak yang lahir di alam tinggi. Ini juga mengapa banyak ahli memilih untuk memiliki anak hanya setelah kekuatan mereka mencapai puncak dan tidak dapat meningkat lagi. Ini akan menyelamatkan banyak masalah bagi generasi mendatang dan membuat budidaya mereka lebih lancar. Keluarga Yu kami adalah keluarga besar. Kami tidak lebih lemah dari kekuatan manusia lainnya. Yuyan berkata dengan gembira sambil berjalan, kami memiliki total 10 ahli seperti paman kedua di sini, dan Yuyan berjalan di depan dan berbicara tanpa henti. Luan mendengarkan dengan seksama dari belakang. Namun, Yuyan mengatakan banyak informasi yang tidak berguna. Sekarang, pertanyaan terpenting Luan adalah domain hantu dunia bawah gelap. Namun, sekarang bukan waktunya bertanya tentang domain hantu dunia bawah gelap. Jika tidak, hal itu mungkin menimbulkan kecurigaan. Paling tidak, dia harus membiarkan orang-orang di sini lengah terhadapnya. Kemudian, dia bisa menggunakannya untuk mengingat beberapa hal untuk ditanyakan. Ini adalah cara terbaik. Adapun prosesnya, Luan bisa sepenuhnya berkultivasi di sini. Gravitasi lapisan keempat berdampak besar pada kekuatannya, bahkan setelah enam hari adaptasi. Sekarang, dia hampir tidak bisa mempertahankan kekuatannya di tahap awal peringkat ketujuh. Namun, berkultivasi di bawah gravitasi yang begitu mengerikan sangatlah bermanfaat. Bahkan jika dia tidak dapat meningkatkan wilayahnya, kekuatannya akan meningkat. Begitu dia sepenuhnya beradaptasi dan memulihkan kekuatannya, dia pasti akan melampaui orang lain di alam yang sama ketika dia kembali ke permukaan. Yuyan berjalan di depan dan berbicara tanpa henti. Luan juga terus berbicara dari belakang, agar tidak menghilangkan ketertarikan Yuyan. Keduanya berjalan di jalan yang panjang. Yuyan akan memperkenalkan setiap tempat yang mereka lewati. Tempat yang dia tuju tidak lain adalah tempat tinggalnya sendiri. Namun, ketika mereka berdua sampai di ujung jalan yang panjang dan hendak berbelok ke sisi kanan jalan untuk terus maju, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari gedung di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Kedua belah pihak memperhatikan satu sama lain dan berhenti. Sisi lain dikelilingi oleh seorang wanita cantik. Wanita ini dan Yuyan saling memandang, membuat Luan merasa keduanya agak mirip. Tepat ketika Luan sedang berpikir, wanita di depannya membuka mulutnya. Kataku, adikku, omong kosong macam apa yang kamu bawa dari luar. Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum mengejek. 1577 Suasana di jalanan tiba-tiba membeku. Melihat pemandangan ini, para pejalan kaki tidak berani berlama-lama dan mengambil jalan memutar. Luan, yang berdiri di belakang Yuyan, melihat pemandangan ini dan menyipitkan matanya. Tanpa diragukan lagi, apa yang disebut benda berantakan itu mengacu pada dirinya. Namun, Luan tidak bereaksi apapun. Jelas sekali bahwa pihak lain adalah saudara perempuan Yuyan, dan tampaknya keduanya tidak memiliki hubungan yang baik. Benar saja, ketika Yuyan melihat pihak lain, wajah awalnya yang bahagia berubah suram. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Benar saja, hidup ini berubah-ubah. Aku sangat bahagia sekarang, tapi aku tidak menyangka akan menemui nasib buruk dalam sekejap mata. Anda, pihak lain jelas marah. Sebagai seorang kakak perempuan, bagaimana dia bisa menundukkan wajahnya setelah dihina oleh adik perempuannya? Dia langsung mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Yuyan, tapi Yuyan mencibir dan bahkan tidak menghindar. Pa! Tangan pihak lain berhenti, tapi bukan Yuyan yang melakukannya, juga bukan Luan. Pihak lainlah yang melakukannya. Nona Sulung, kamu tidak bisa. Orang yang menghentikannya berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar ini, mata wanita itu menjadi dingin dan dia melepaskan tangan temannya. Benar, dia tidak bisa memukul Yuyan. Yuyan adalah anak kesayangan ayahnya. Jika dia benar-benar memukul adik perempuannya, ayahnya pasti akan menghukumnya dengan berat, dan itu juga akan mempengaruhi posisinya dalam keluarga. Adik yang baik, mari kita tunggu dan lihat. Sudut mulut wanita itu menyeringai, dan dia berbalik untuk pergi bersama semua orang. Setelah rintangan di depannya menghilang, meskipun Yuyan tidak diganggu, suasana hatinya jelas sedang buruk. Dia bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengan Luan. Sepanjang jalan, Yuyan menunduk dan berjalan ke depan. Jelas sekali tubuhnya dipenuhi amarah. Melihat ini, Luan berpikir sejenak. Lagi pula, pihak lainlah yang menerimanya, jadi dia bertanya, Nona kedua, apakah Nona sulung tadi? N, Yuyan mendengus dan berkata, dia dipanggil Yu Xi. Lalu kenapa, Luan menyelidiki? Kenapa lagi? Karena dia merasa aku akan menjadi penghalang posisinya. Yuyan berkata dengan dingin, meski kekuatanku saat ini tidak sebaik miliknya, bakatku lebih tinggi dari miliknya. Selain itu, ayahku menyayangiku, dan kemungkinan besar dia akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepadaku. Di masa depan. Sebelum saya lahir, dia adalah orang yang paling disayangi oleh ayah saya, tetapi setelah saya lahir, dia merasa terancam dan mengira saya mengambil apa yang menjadi miliknya. Luan tidak bisa menahan sakit kepala saat mendengar ini. Benar saja, memiliki terlalu banyak anak bukanlah hal yang baik. Saling curiga hanya akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Di depan adalah rumahku. Yuyan tidak lagi tertarik dengan kata-katanya. Dia memimpin Luan menuju pintu. Luan, yang mengikuti di belakang Yuyan, mau tak mau merasa sedikit terdiam saat melihat betapa besarnya rumah itu. Apalagi memang ada banyak pelayan di mansion, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Ini juga untuk memudahkan melayani Yuyan. Yuyan tidak berkata apa-apa lagi pada Luan. Sebaliknya, dia menelpon pengurus rumah tangganya dan bertanya, lihat apakah ada pekerjaan di rumah yang belum selesai. Biarkan dia tinggal dan bekerja. Pengurus rumah tangga segera menganggup dan berkata dengan hormat, ya, Nona kedua. Setelah mengatakan itu, Yuyan pergi dan menuju lebih dalam ke dalam mansion, hanya menyisakan pengurus rumah tangga dan Luan yang berdiri di halaman. Nama pengurus rumah tangga perempuan ini adalah Chen Hong. Dia telah mengikuti Yuyan sejak dia mendirikan tempat tinggalnya sendiri. Dia setia dan berbakti, dan mengatur segalanya dengan sangat baik. Dia memandang Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat betapa mudanya Luan. Sepertinya kamu tidak bisa melakukan pekerjaan apapun yang terlalu melelahkan. Chen Hong berkata, Meskipun kami tidak memiliki cukup orang untuk mencuci pakaian, sebagian besar orang di mansion adalah wanita. Akan merepotkan bagimu untuk mencuci pakaian. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Chen Hong berpikir keras, sementara Luan diam-diam berdiri di tempat yang sama dan menunggu, tanpa berbicara. Sebenarnya, tidak masalah baginya apa yang dia lakukan, asalkan tidak memakan banyak waktu. Bagaimanapun, dia masih harus berkultivasi. Akhirnya, setelah beberapa napas, Chen Hong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Luan, Ikutlah denganku. Luan menganggup dan diam-diam mengikuti di belakang Chen Hong ke tepi timur mansion. Setelah melewati dua halaman, keduanya dengan cepat sampai di halaman yang paling dekat dengan tepi. Lebih jauh ke barat ada jalan. Di pelataran ini, selain gubuk jerami sederhana, juga terdapat empat binatang aneh yang bentuknya mirip macan tutul liar. Keempat binatang aneh ini memiliki kekuatan peringkat empat, tetapi saat ini, mereka terjebak di dalam pagar besi dan tidak dapat melakuk. melarikan diri. Terlebih lagi, binatang aneh ini memiliki banyak luka di tubuhnya. Apalagi banyak luka yang sudah membusuk. Jelas sekali bahwa mereka telah dipukuli sejak lama. Ketika Chen Hong dan Luan muncul, keempat binatang aneh itu segera menunjukkan permusuhan yang mendalam di mata mereka. Mereka bahkan menggeram pelan. Empat macan tutul terbang ini ditangkap dua bulan lalu, kata Chen Hong. Nona kedua ingin melatih mereka menjadi tunggangan, tetapi mereka sangat liar dan sulit dijinakkan. Tidak peduli seberapa keras Anda mengalahkan mereka, mereka menolak untuk patuh. Anda bertanggung jawab memberi makan dan merawat mereka setiap hari. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Saat dia berbicara, Chen Hong menunjuk ke gubuk kayu sederhana di sampingnya dan berkata, makanan untuk mereka ditumpuk di dalam gubuk. Ada juga kompartemen di dalam gubuk. Kamu bisa tinggal di sana. Tinggal di sini. Luan tercengang, tapi itu saja. Dia berkata kepada Chen Hong, oke. Melihat Luan tidak keberatan, Chen Hong memang sedikit terkejut. Lagipula, hidup dengan binatang aneh jelas tidak memperlakukan manusia sebagai manusia. Namun, karena anak ini tidak keberatan, dia tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan pergi. Chen Hong segera meninggalkan halaman, hanya menyisakan Luan dan empat macan tutul terbang di halaman. Ini adalah tempat yang sangat terpencil. Selain jalanan, yang ada hanya rumput. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini sama sekali. Luan juga sangat senang dengan kedamaian dan ketenangan. Dengan cara ini, dia bisa berkultifasi lebih baik. Dia berbalik untuk melihat keempat macan tutul terbang. Keempat macan tutul terbang segera memelototi Luan dan menggeram pelan. Luan tahu bahwa harimau dan macan tutul sangat sulit dijinakan. Mereka memiliki martabat yang sangat kuat. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan bersedia menjadi tunggangan bagi orang lain. Mereka bahkan tidak memiliki rasa hirarki di antara spesiesnya. Mereka berkompetisi dan saling membunuh. Ini juga alasan mengapa dua harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama. Dihadapkan pada geraman peringatan keempat macan tutul terbang, Luan tidak peduli. Dia berjalan ke gubuk kayu di sampingnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat separuh gubuk itu dipenuhi makanan dalam jumlah besar. Jelas sekali bahwa ini adalah pakan buatan. Baunya sangat kuat. Ada kompartemen kecil di sisi kanan gubuk. Luan membuka pintu kompartemen. Hanya ada ruang untuk tempat tidur di dalam. Yang disebut tempat tidur hanyalah sebuah papan kayu. Bahkan tidak ada tempat tidur. Namun, Luan tidak mempedulikan hal ini. Yang mengejutkannya adalah tempat ini sangat bersih. Hal ini membuatnya sangat puas. Dia segera membersihkan debu di gubuk itu. Melihat tumpukan makanan, dia merenung sejenak. Dia mengambil setumpuk besar makanan dan berjalan keluar gubuk menuju empat macan tutul terbang. Keempat macan tutul terbang itu tercengang saat melihat ini. Mata mereka, yang awalnya mengeram, tiba-tiba dipenuhi hasrat. Mereka terlalu lapar. Melihat makanannya, mata mereka berbinar. Luan berjalan ke pagar. Tanpa ragu, dia melemparkan makanan itu melalui celah di atas pagar. Makanan itu jatuh dengan keras ke tanah. Makanan ini cukup untuk mengenyangkan keempat macan tutul terbang. Mata keempat macan tutul terbang itu memerah ketika melihat begitu banyak makanan. Mereka segera menerkam dan merobeknya. Luan melihat keempat macan tutul terbang. Matanya menyipit. Dia berbalik dan berjalan menuju gubuk kayu. Manusia dan binatang aneh pada dasarnya sama. Tidak ada seorang pun yang lebih maju dari yang lainnya. Berderit. Menutup pintu gubuk kayu dan kompartemennya, Luan duduk bersila di tempat tidur dan memejamkan mata. Ketegangan mental selama enam hari membuatnya sangat lelah. Namun, dia tidak memilih untuk beristirahat. Sebaliknya, ia segera menyesuaikan energi dalam tubuhnya untuk berkultivasi. Dengan cincin abadi tak terlihat, selama dia tidak melepaskan energinya, dia tidak perlu khawatir budidayanya akan terekspos. Metode budidayanya sangat sederhana. Itu untuk mengedarkan energi di tubuhnya berulang kali. Ketika energi dalam tubuhnya kembali ke kehalusan aslinya, itu berarti dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan gravitasi di sini. Dia kemudian bisa kembali ke kekuatan tahap akhir level tujuh. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, hari ini telah berlalu. Namun, tidak ada perbedaan antara siang dan malam di dunia bawah tanah. Lagipula, tidak ada matahari atau bulan di sini. Waktu hanya dapat ditentukan melalui cara artifisial. Keesokan harinya, pukul 7 lewat seperempat pagi. Luan berkultivasi sepanjang malam tanpa istirahat. Meskipun sirkulasi energi di tubuhnya telah melelahkannya, seluruh tubuhnya terasa sakit, dan bahkan meridiannya bergetar. Menurut pendapat Luan, kultivasi adalah bertahan hingga batasnya sebelum menembusnya. Kecuali jika tubuhnya tidak tahan lagi dan roboh, tekadnya tidak akan pernah menyerah terlebih dahulu. Luan merasa dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia masih bisa bertahan. Saat Luan sedang bekerja keras dalam kultivasinya, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar halaman. Langkah kaki itu menuju ke halaman. Luan terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menarik diri dari kultivasinya. Dia membuka matanya dan melihat keluar melalui celah di gubuk kayu. Dia kebetulan melihat seorang pria parubaya memasuki halaman. Aku harus melatih keempat idiot ini lagi. Pria itu sangat tidak sabar. Dia berkata dengan enggan, setelah membuatmu kelaparan selama tujuh hari, mari kita lihat apakah kamu berani untuk tidak patuh. 1578 Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Pantas saja keempat macan tutul terbang melahap makanan kemarin. Ternyata mereka sudah kelaparan selama enam hari. Setelah berpikir beberapa lama, Luan memutuskan untuk berhenti berkultivasi. Dia turun dari tempat tidur, membuka pintu, dan berjalan keluar dari rumah kayu. Pria parubaya di halaman terkejut saat melihat seseorang keluar dari rumah kayu itu. Dia mengerutkan kening saat melihat penampilan muda Luan. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Luan menghampiri pria itu dan berkata dengan tenang, kemarin, nona kedua membawaku kembali dari luar. Pengurus rumah tangga memintaku untuk tinggal di sini dan merawat keempat macan tutul terbang ini. Jaga macan tutul terbang. Pria parubaya itu melirik macan tutul terbang di kejauhan. Keempat macan tutul terbang segera menatapnya dengan sikap bermusuhan, tetapi ada juga ketakutan yang jelas di mata mereka. Kekuatan pria ini setara dengan guru surgawi tingkat enam. Jelas sekali bahwa luka pada macan tutul terbang itu disebabkan olehnya. Apakah hewan-hewan ini masih perlu dirawat? Butuh waktu lama bagi saya untuk menjinakkan mereka. Sebaiknya aku membunuh mereka dan memakannya. Pria parubaya itu berkata dengan tidak sabar. Mereka bahkan membuatku dimarahi oleh pengurus rumah tangga Chen. Dasar sampah. Saat dia berbicara, pria parubaya itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera melihat ke arah Luan dan berkata, karena pengurus rumah tangga Chen memintamu untuk merawat macan tutul terbang, aku akan mengajarimu cara melatih mereka. Saya akan menyerahkan tugas sulit ini kepada Anda di masa depan. Orang sibuk seperti saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Saya tidak mungkin membuang waktu saya di sini, bukan? Luan tercengang. Jelas sekali bahwa orang ini ingin menyerahkan tugas sulit ini kepadanya. Namun, Luan tidak menolak. Setelah berpikir beberapa lama, dia menganggup dan berkata, Baiklah. Alasan mengapa dia tidak menolaknya sangat sederhana. Luan tidak ingin orang lain mengganggu kultivasinya. Orang ini baru saja mengganggu kultivasinya. Jika dia datang setiap hari, Luan tidak akan bisa mencapai batasnya. Ketika pria parubaya itu melihat bahwa Luan telah setuju, dia sangat senang hingga dia hampir melompat. Dengan cara ini, jika pengurus rumah tangga bertanya, yang akan dimarahi adalah anak ini. Takut Luan akan mengingkari kata-katanya, dia segera berkata, Ini yang kamu janjikan. Sekarang, aku akan mengajarimu cara menjinakkan mereka. Sambil berkata begitu, pria parubaya itu melangkah menuju pagar. Ketika keempat macan tutul terbang melihat pria itu mendekat, mereka langsung gemetar dan terus mundur. Pria parubaya itu mengambil cambuk besi dari tiang kayu dan mendorong gerbang hingga terbuka. Dia berjalan menuju salah satu macan tutul terbang. Macan tutul terbang itu lebih besar dari seekor kuda, dan lelaki itu ingin duduk di atasnya. Namun, begitu pria itu duduk di atasnya, macan tutul terbang itu terus mengaum dan mengaum, berusaha menjatuhkan pria itu dengan sekuat tenaga. Karena ini adalah sebuah rumah besar, lelaki itu tidak berani membiarkan macan tutul terbang mengaum dan mengganggu orang lain. Dia dengan cepat melompat dari macan tutul terbang, dan pada saat yang sama, wajahnya sangat suram. Adik laki-laki, pria parubaya itu tiba-tiba menoleh untuk melihat luan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Perhatikan bagaimana aku memberi pelajaran pada bajingan ini. Saat dia berbicara, pria parubaya itu segera mengayunkan cambuk besinya ke arah empat macan tutul terbang. Kekuatan cambuk besi ini sangat mencukupi. Setiap cambukan akan meninggalkan bekas luka berdarah di tubuh macan tutul terbang itu. Beberapa lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Macan tutul terbang yang terluka parah bahkan tidak bisa menahan satu cambukan pun. Mereka segera terjatuh ke tanah, mengeluarkan banyak darah. Namun, pria parubaya itu tidak berhenti sama sekali. Dia terus mencambuk keempat macan tutul terbang itu seolah dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Mata luan menyipit saat melihat pemandangan ini, tapi dia tidak menghentikannya. Yang membuatnya bingung adalah macan tutul terbang itu tidak berteriak setelah dipukul. Mungkin dua bulan terakhir ini telah mengajarkan mereka bahwa menangis sambil dipukuli akan mengganggu orang lain di mansion, dan mereka akan dipukuli lebih kejam lagi. Pemukulan itu berlangsung lama, dan baru berhenti ketika keempat macan tutul terbang itu tergeletak di tanah pada nafas terakhirnya. Tanah di dalam pagar berlumuran darah seluruhnya. Pria parubaya itu bahkan sedikit kehabisan nafas. Melihat keempat macan tutul terbang, dia mendengus dan berjalan keluar pagar dengan cambuk besi berlumuran darah. Adik, apakah kamu melihat apa yang aku lakukan tadi? Kamu harus mengalahkan bajingan ini dengan kejam. Pria parubaya itu berjalan di depan luan dan menyerahkan cambuk besi kepadanya. Aku serahkan padamu mulai sekarang. Luan mengambil cambuk besi dan berkata, Oke. Pria parubaya itu menepuk bahu luan dan meninggalkan halaman. Segera, hanya luan dan empat macan tutul terbang yang tersisa dalam genangan darah. Luan mengangkat tangannya, menepuk undaknya, dan berjalan menuju pagar. Dalam prosesnya, dia mengayunkan cambuk besi dan menggantungnya di tiang kayu tak jauh dari situ. Tak lama kemudian, dia sudah berdiri di depan pagar. Luan tidak melakukan apapun. Dia hanya menutup pagar dan kembali ke rumah untuk bercocok tanam. Waktu berlalu dengan cepat. Karena luan sudah istirahat, dia bisa bertahan lama. Dia berkultivasi hingga larut malam sebelum berhenti. Luan, yang sedang berbaring di tempat tidur, sudah pucat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan terjatuh ke tempat tidur, terengah-engah. Setelah beristirahat selama 15 menit penuh, luan sedikit pulih. Dia memaksakan dirinya untuk duduk dan turun dari tempat tidur. Dia mengambil makanan dari pihak lain, membuka pintu, dan berjalan keluar. Setelah berjalan melewati halaman, luan sampai dipagar. Dia melihat keempat macan tutul terbang di dalamnya. Darah di tanah sudah mengering. Meski luka pada macan tutul terbang masih mengeluarkan darah, namun jumlah pendarahannya sudah berkurang secara signifikan. Ketika keempat macan tutul terbang melihat luan, tubuh mereka secara naluriah gemetar dan mereka terus menyusut ke belakang. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa manusia, mereka telah melihat luan menerima cambuk dengan mata kepala sendiri. Melihat keempat macan tutul terbang itu begitu takut padanya, luan tidak berkata apa-apa. Dia baru saja membuka pintu pagar, meletakkan makanan di tanah, berbalik, dan pergi. Dia menutup pintu lagi dan kembali ke rumah kayu itu. Bahkan ketika dia sedang istirahat, luan sedang bermeditasi. Dia mengembangkan kekuatan ekstensi astral di lautan kesadarannya, serta mensimulasikan pengembangan kekuatan lain. Setelah tubuhnya pulih, luan terus mengedarkan sirkulasi qi untuk beradaptasi dengan gravitasi di sini. Oleh karena itu, hidupnya menjadi sangat teratur. Rutinitas harian luan sangat sederhana. Dia akan mengedarkan sirkulasi qi selama 20 jam, memberi makan macan tutul terbang, dan mengolah lautan kesadarannya selama 4 jam. Itu sama setiap hari. Tidak ada yang datang mengganggunya. Begitu saja, 7 hari berlalu dengan cepat. Luan juga mendapat manfaat dari 7 hari kultivasi. Sekarang, dia setidaknya bisa menstabilkan wilayahnya pada tahap awal level 7. Ini adalah perbedaan besar dibandingkan saat dia baru mencapai level 4. Selanjutnya, dia harus memulihkan kekuatannya ke tahap tengah level 7. Ini mungkin akan memakan waktu berhari-hari. Setelah berkultivasi sampai kelelahan, luan sekali lagi pingsan di tempat tidur. Setelah beberapa saat, luan bangun. Dia mengambil makanan dari tumpukan di samping, membuka pintu, dan berjalan menuju pagar. Segera, luan keluar dari pagar. Dia melihat keempat macan tutul terbang di dalam, dan keempat macan tutul terbang itu kembali menatapnya. Setelah 7 hari pemulihan, luka keempat binatang mistis itu telah sembuh. Namun lukanya masih terlihat jelas. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Mungkin perlu beberapa waktu bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Tidak mungkin melakukannya dalam waktu singkat. Melihat luan berjalan keluar pagar, keempat macan tutul terbang itu masih memiliki kewaspadaan dan ketakutan di mata mereka. Namun, ini jelas jauh lebih sedikit dibandingkan 7 hari yang lalu. Luan memberi mereka makanan setiap hari tanpa memukul mereka. Hal ini menyebabkan mereka secara bertahap menurunkan kewaspadaan terhadap luan. Luan membuka pagar dan meletakkan makanan itu lagi di tanah. Keempat macan tutul terbang itu saling memandang. Kali ini, mereka tidak makan setelah luan pergi. Sebaliknya, mereka berjalan dengan ragu-ragu, mengambil makanan, dan pergi makan. Luan tentu saja tidak menghentikan mereka. Sama seperti sebelumnya, dia hendak berbalik dan pergi. Namun, saat dia berbalik setengah, matanya tiba-tiba menyipit. Dia merasakan, niat membunuh. Niat membunuh ini tidak datang dari tempat lain. Itu berasal dari empat macan tutul terbang. Segera, luan menemukan jawabannya. Keempat macan tutul terbang itu mungkin mengira dia tidak cukup kuat untuk menjinakkan mereka, jadi mereka ingin membunuhnya dan melarikan diri. Oleh karena itu, luan perlahan berbalik dalam kegelapan dan melihat keempat macan tutul terbang lagi. Di saat yang sama, pupil merah menakutkan luan muncul di matanya. Aura kematian dari pupil merah langsung menyebar keempat macan tutul terbang yang hanya berjarak lima kaki darinya. Segera, keempat macan tutul terbang itu merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Bahkan makanan pun terjatuh dari mulut mereka. Kewaspadaan bawaan mereka membuat mereka berlari dengan panik. Mereka juga ingin melarikan diri, tetapi mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa menggerakkan sehelai rambut pun di tubuh mereka. Mereka hanya bisa melihat mata merah darah pemuda ini. Aura kematian telah sepenuhnya menghancurkan semua pemikiran perlawanan. Hanya keputus asaan yang tersisa di mata mereka. Namun, Luan tidak bertahan lama. Empat napas kemudian, pupil merahnya menghilang. Dia menatap dingin keempat macan tutul terbang, berbalik, dan berjalan keluar pagar. Setelah menguncinya lagi, dia bersiap untuk kembali ke rumah kayu untuk bercocok tanam. Namun, saat Luan sampai di rumah kayu dan hendak membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Segera, seseorang tak dikenal muncul di pintu masuk halaman. Luan belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dan jelas sekali orang ini belum pernah melihat Luan sebelumnya. Namun, orang ini masih berbicara dengan cepat dan berkata, pengurus rumah tangga Chen ingin semua orang berkumpul di halaman. Cepat, ikuti saya. 1579 Di halaman, kerumunan orang bergerak. Luan mengikuti orang lain ke halaman dan melihat sekeliling. Halaman ini memang tidak kecil, panjang dan lebarnya lebih dari 300 kaki. Ada hampir 40 orang berdiri di halaman, semuanya tampaknya adalah bawahan nona kedua Yu Yan. Meskipun dia tidak tahu mengapa pengurus rumah tangga mengumpulkan semua orang, ini adalah kesempatan bagi Luan. Bagaimanapun, tujuh hari telah berlalu. Tidaklah terlalu mendadak baginya untuk bertanya tentang domain hantu dunia bawah gelap sekarang. Saat semua orang sedang berbicara, nona kedua Yu Yan dan pengurus rumah tangga Chen masuk dari satu sisi halaman. Semua orang segera terdiam dan membungkuk pada Yu Yan. Salam, nona kedua. Yu Yan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia tersenyum saat berbicara dengan Chen Hong. Dia dan Chen Hong maju ke depan semua orang dan mengikuti Chen Hong untuk mengambil langkah maju. Dia berkata dengan lantang kepada semua orang, hari ini, saya mengumpulkan semua orang di sini karena nona kedua ingin memupuk bakat. Sebentar lagi, setiap orang akan dibagi menjadi dua kelompok dan bertarung dengan orang-orang dari alam yang sama. Ingat, Anda tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan apapun dan hanya dapat menggunakan keterampilan tempur paling dasar. Nona kedua dan aku akan mengamati bakat semua orang. Memelihara bakat. Bertarung. Segera, semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Hal ini sangat mendadak sehingga mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini. Lu Yan merenung sejenak. Tujuan akhir dari membina bakat adalah untuk meningkatkan kekuatan faksi sendiri. Nona kedua mempunyai status yang tinggi dan tidak khawatir tentang melindungi dirinya sendiri. Tampaknya nona kedua telah berubah pikiran dan ingin bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan posisi patriark. Itu sebabnya dia ingin membina bangsanya sendiri. Tetapi, Lu Yan menoleh untuk melihat orang-orang di halaman. Orang terkuat hanya setara dengan guru surgawi tingkat 6. Kebanyakan dari mereka setara dengan guru surgawi tingkat 5 dan tingkat 4. Apalagi dari kelihatannya, orang-orang ini jelas tidak terlalu memperhatikan budidaya. Jika orang yang tidak berkultivasi tiba-tiba berkultivasi dengan rajin, perbedaan seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Lu Yan tidak salah. Nona kedua dan Chen Hong juga memahami hal ini. Kebanyakan orang di halaman itu adalah perempuan. Nona kedua biasanya memperlakukan orang dengan sangat baik, sehingga para wanita ini memiliki pekerjaan yang mudah dan kehidupan yang santai. Mereka tidak tahu dampak apa yang akan ditimbulkan jika orang-orang ini tiba-tiba membenamkan diri dalam kultivasi. Namun, Lu Yan tidak punya pilihan lain. Semua penggarap di keluarga telah bergabung dengan kekuatan ketiga saudara laki-laki dan perempuannya. Tidak ada seorang pun yang mau meninggalkan kam aslinya dan mendatanginya. Melihat sekelompok orang yang tidak disiplin di depannya, meskipun Lu Yan sudah punya rencana, dia tetap merasa sakit kepala. Dia hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup dan melihat apakah ada orang berbakat yang bisa diasuh. Di bawah pengaturan Chen Hong, orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan cepat dikelompokkan bersama. Karena perdebatan berlangsung di dalam mansion, di dalam wilayah, agar tidak ditemukan oleh ketiga saudara laki-laki dan perempuannya, dia hanya bisa menggunakan keterampilan tempur paling dasar untuk berdebat. Setelah Chen Hong selesai memberikan tugas kepada yang lain, dia akhirnya datang ke depan Luan dan bertanya, kamu berada di dunia apa. Luan tercengang, wajahnya kosong. Dia benar-benar tidak tahu, tapi dia tidak panik sama sekali. Kebingungan di wajahnya hanyalah sebuah akting. Benar, aku hampir lupa kalau kamu kehilangan ingatanmu. Chen Hong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, tunggu dan lihat. Katakan padaku siapa yang menurutmu bisa kamu kalahkan. Luan mengangguk. Chen Hong berbalik dan pergi. Namun, Luan memperhatikan bahwa Yu Yan sepertinya sedang menatapnya. Saat dia menoleh, mereka berdua saling memandang. Yu Yan hanya melihat ke arah Chen Hong ketika dia secara tidak sengaja melihat Luan. Ketika dia melihat Luan, dia jelas terkejut. Baru kemudian dia ingat bahwa ada orang lain. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya dan langsung mengalihkan pandangannya. Segera, pertempuran dimulai. Menurut Chen Hong, kedua belah pihak hanya akan menggunakan keterampilan tempur paling dasar untuk bertanding. Dalam istilah dunia permukaan, mereka hanya akan menggunakan gerakan dan bukan kekuatan. Selain itu, Yu Yan menggunakan Qi untuk menutup seluruh halaman, sehingga tidak ada suara yang terdengar. Pertarungan orang-orang ini tidak ada artinya bagi Luan, dan Luan juga berpikir keras. Alasan terpenting dia datang ke sini adalah untuk memasuki dunia bawah kegelapan. Dia sudah menghabiskan tujuh hari di sini, dan dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dibandingkan tinggal di tempat ini, dia lebih ingin pulang. Luan menyadari bahwa dia semakin rindu kampung halaman. Dia ingin melihat Yao Yao dan Beauty yang setiap hari. Dia merasa bahwa dia harus mempercepat dan menuju ke dunia bawah kegelapan sesegera mungkin. Kompetisi ini tidak diragukan lagi merupakan peluang bagus baginya. Luan menunduk dan merenung. Perlahan-lahan, cahaya penuh tekat muncul di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pertempuran di depannya, lalu menatap Yu Yan, yang sedang menonton. Dia harus membuat Yu Yan cukup memperhatikannya sehingga dia mau mendengarkannya dan mendengarkan kebutuhannya. Waktu berlalu dengan cepat, orang-orang ini berdebat di halaman satu demi satu. Namun, kekuatan orang-orang ini sungguh mengecewakan. Bahkan membuat orang kehilangan minat untuk menonton. Gerakan mereka sederhana, dan mereka tidak memiliki pengalaman bertempur yang sebenarnya. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Mereka baru saja mengadakan pertunjukan untuk miss kedua. Melihat ini, Yu Yan dan Chen Hong merasa sangat tidak berdaya. Mereka ingin menegur orang-orang ini beberapa kali, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, orang-orang ini sudah terbiasa dengan kehidupan. Perubahan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap. Ada hampir empat puluh orang, namun pertempuran hanya berlangsung kurang dari dua jam. Tidak ada keraguan bahwa tidak satupun dari mereka yang layak untuk dilatih. Harapan awal Yu Yan juga berubah menjadi keputus asaan. Setelah dua orang di lapangan selesai, hanya ada satu orang yang tersisa di halaman yang tidak bertarung. Itu adalah Lu An, yang berdiri di sudut. Chen Hong sangat putus asa sehingga dia tidak punya kekuatan lagi. Dia memandang Lu An dan berkata, Apakah kamu menemukan seseorang di alam yang sama denganmu? Lu An memandang Chen Hong dan menggelengkan kepalanya. Chen Hong merasa semakin tidak berdaya. Benar saja, tidak ada yang terlemah, yang ada hanya lebih lemah. Kekuatan lemah semacam ini tidak pantas untuk ditonton. Yu Yan juga berpikir begitu. Tepat ketika kedua orang itu bangkit dari kursinya dan pergi, tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Saya ingin bertarung dengan rindu kedua. Saat kata-kata ini keluar, tubuh semua orang tiba-tiba bergetar. Bahkan Yu Yan dan Chen Hong yang sudah berbalik juga sama. Mereka segera berbalik untuk melihat Lu An, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Omong kosong, Chen Hong memarahi. Matanya berubah dari terkejut menjadi marah. Bagaimana kamu bisa menjadi tandingan untuk miss kedua? Apa menurutmu rindu kedua memiliki kekuatan yang sama denganmu? Mendengar teguran Chen Hong, Lu An tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Yu Yan. Yu Yan juga memandang pria itu dengan bingung. Tiba-tiba, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pria ini mampu bertahan hidup di alam liar selama beberapa hari dengan amnesia. Entah dia sangat beruntung dan tidak menemukan binatang buas, atau dia tidak lemah dan mampu menghadapi situasi tertentu di alam liar. Tiba-tiba, secerca harapan muncul di hati Yu Yan yang sudah terlanjur putus asa. Dia memandang Lu An dengan penuh minat. Chen Hong memandang Lu An yang masih tidak meminta maaf. Dia mengerutkan kening dan berteriak, kamu kasar sekali. Hari ini, hukumanmu adalah. Tunggu, Yu Yan akhirnya membuka mulutnya dan berkata. Chen Hong terkejut. Dia menoleh untuk melihat Yu Yan dan berkata, Nona kedua, ada apa? Tidak ada apa-apa. Mata Yu Yan menunjukkan sedikit semangat juang. Dia memandang Lu An dari kejauhan dan berkata, aku akan bertarung denganmu. Lu An sedikit mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa dan langsung berjalan keluar dari kerumunan menuju ruang terbuka di tengah halaman. Yu Yan juga berjalan ke depan. Chen Hong tidak menyangka Yu Yan benar-benar ingin bertarung. Ini merendahkan martabatnya. Dia segera membujuk, Nona kedua, tidak perlu bertengkar dengan seorang pelayan, kan? Apa hubungannya dengan hal lain? Yu Yan melambaikan tangannya. Dia jelas sangat ingin bertarung. Dia berkata, lihat betapa tenangnya dia dari awal hingga akhir. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk hidup di alam liar. Dia jelas tidak sederhana. Kekuatannya mungkin berada pada level yang sama denganku. Bagaimana kita bisa melewatkan bakat seperti itu? Chen Hong terkejut. Dia tidak menyangka kehilangan kedua akan begitu menghargai pria ini. Meskipun dia tidak berpikir pria ini memiliki kekuatan sebesar itu, dia tetap berkata, jika dia benar-benar kuat, bukankah pertarungan nanti akan menghancurkan Man Shen? Kekhawatiran Chen Hong tidak salah. Jika mereka berdua melepaskan sedikitpun ki mereka, seluruh rumah akan hancur. Yu Yan juga kaget. Dia berpikir sejenak dan berkata, tetapi jika kita pergi ke arena pertempuran, orang lain pasti akan mengetahui apa yang saya lakukan. Dengan cara ini, mereka akan mewaspadai saya. Bagaimana kalau saya membawanya ke luar wilayah? Tidak, itu terlalu berbahaya. Chen Hong dengan cepat berkata, Yu Yan semakin mengerutkan kening. Dia tidak bisa melakukan ini dan tidak bisa melakukan itu. Apakah dia masih akan bertarung? Pada saat ini, Lu An, yang telah lama berdiri di tengah halaman, akhirnya berkata kepada Yu Yan, ayo bertarung di sini. Yu Yan terkejut. Chen Hong segera membalas, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja kami katakan? Jangan bilang kamu ingin menghancurkan tempat ini. Aku tidak akan melakukannya. Lu An memandang keduanya dan berkata dengan lembut, aku akan mengakhiri pertarungan secepatnya. 1580 Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Semua orang menatap Lu An, tercengang. Tidak ada yang mengira dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan Yu Yan pun sama. Meskipun nada suara Lu An tenang dan tidak sombong, itu masih cukup membuatnya marah. Tidak peduli apapun, dia adalah orang paling berbakat di seluruh keluarga. Diremehkan seperti ini, dia tidak mendengarkan Chen Hong dan dengan marah bergegas ke tengah halaman. Baiklah, aku akan bertarung denganmu di sini. Yu Yan berkata dengan lantang, aku akan memberimu pelajaran dan memberitahumu betapa besarnya langit dan bumi. Lu An tidak mengatakan apapun. Ketika Chen Hong melihat bahwa mereka berdua benar-benar akan bertarung, dia segera mengusir semua orang dari halaman. Jika tidak, akibatnya akan membunuh semua orang, termasuk dirinya sendiri, dan dia juga akan pergi. Segera, hanya Lu An dan Yu Yan yang tersisa di halaman besar. Lu An melihat ke halaman yang kosong dan sangat puas. Dengan cara ini, prosesnya tidak akan dilihat oleh orang ketiga dan Yu Yan tidak akan kehilangan muka. Lu An berdiri di tengah halaman sementara Yu Yan berdiri di dekat tepi halaman. Secara logika, keduanya harus berada di tepian dan kemudian bergegas menuju satu sama lain. Namun, pria ini berdiri di tengah dan jelas tidak menganggapnya serius. Lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran. Yu Yan marah dan langsung bergegas menuju Lu An dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatannya, kecepatannya sangat cepat. Dia langsung sampai di depan Lu An dengan jarak sepuluh kaki. Lu An tidak menggunakan senjata apapun, jadi Yu Yan tentu saja tidak akan memanfaatkannya. Namun, dia segera menggunakan kemampuan bertarungnya. Saat dia bergegas ke depan Lu An, dia sudah berubah menjadi empat sosok. Apalagi tiap figur sama persis dengan yang asli. Mereka semua melayangkan pukulan ke arah Lu An. Dia sangat marah sehingga dia ingin memberi pelajaran pada pria ini. Namun, Bang! Tanah tiba-tiba berguncang dan tubuh Yu Yan langsung berserakan. Dia bahkan tidak bisa menangis kesakitan dan hanya bisa mengerang tertahan. Dia melihat punggungnya jatuh ke tanah, dan tangan kanan Lu An berada di lehernya. Mata Yu Yan dipenuhi rasa sakit saat dia melihat Lu An dengan kaget. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Kamu kalah. Lu An melepaskan tangannya, bangkit, dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Yu Yan. Yu Yan tidak terluka serius. Faktanya, dia bahkan tidak terluka. Dia segera bangkit dari tanah dan terengah-engah. Dia mengertakkan gigi dan menatap pria itu. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saya ceroboh. Yu Yan mengatupkan giginya dan menjawab, aku ingin melakukannya lagi. Tidak ada kesempatan kedua dalam pertarungan sesungguhnya. Lu An memandang Yu Yan dan berkata dengan lembut, oke. Yu Yan sekali lagi mundur ke posisi semula. Kali ini, dia menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Kali ini, dia tidak meremehkannya sama sekali. Sebaliknya, dia menyerang Lu An dengan kecepatan penuh seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia membuka matanya lebar-lebar. Keterampilan tempurnya adalah keterampilan tempur yang unggul. Tidak ada masalah sama sekali. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, sosok Yu Yan tiba-tiba berubah menjadi empat. Kali ini, Yu Yan berusaha sekuat tenaga. Setelah bergegas ke depan Lu An, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, keempat sosok itu mengepung Lu An sebelum menyerang. Empat tinju dan empat serangan datang ke Lu An dari empat arah berbeda. Namun, Lu An mundur selangkah dengan kaki kirinya dan bersandar sedikit ke kiri. Setelah menghindari tinju dari belakang, dia menarik siku kanannya ke belakang. Bang! Siku kanannya mengenai perut sosok itu. Segera, rangan terdam terdengar, dan aura sosok itu dengan cepat layu. Lu An memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih lengan Yu Yan. Rasa sakit itu membuat Yu Yan setengah berlutut di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, tiga sosok lainnya menghilang sepenuhnya. Lu An melepaskannya dan mundur selangkah untuk melihat Yu Yan. Yu Yan berlutut di tanah. Stagnasi auranya membuatnya pulih beberapa saat sebelum dia berhasil berdiri dari tanah. Kali ini, dia melihat semuanya dengan jelas. Kekuatan lawannya sama dengan miliknya, tapi dia kalah total. Satu gerakan. Kedua kali, dia ditundukkan dalam satu gerakan. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, dia akan mati dua kali. Karena stagnasi auranya, wajah Yu Yan menjadi pucat. Pakaiannya juga sedikit kotor. Pertarungan ini pasti membuatnya sangat malu, tapi untungnya, hanya pria ini yang melihatnya. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Yu Yan tahu dia bukan lawan pria ini, tapi dia masih mengatupkan giginya dan berkata, jangan beritahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi. Apakah kamu mendengarku? Lu An menganggup dan berkata, oke. Aku akan kembali dan mengganti pakaian ku dulu. Yu Yan menggigit bibirnya dan berkata, datanglah ke kediamanku dalam 15 menit. Mengatakan ini, Yu Yan bergerak, sosoknya langsung menghilang. Yu Yan tidak tinggal lebih lama lagi, tapi berjalan keluar halaman. Di luar halaman, semua pelayan berdiri jauh, takut terlibat dan sangat berhati-hati. Tapi saat mereka melihat Yu Yan berjalan keluar, mereka semua tercengang. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Chen Hong segera berjalan menuju Yu Yan dan bertanya, di mana Nona kedua. Dia pergi. Jawab Yu Yan. Kiri, Chen Hong mengerutkan kening dan bertanya, apa hasilnya? Siapa di antara kalian yang menang? Nona kedua menang. Yu Yan berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar hasil ini, Chen Hong menghela nafas lega dan berkata, sekarang kamu tahu betapa kuatnya Nona kedua. Kamu kalah begitu cepat, sepertinya kekuatanmu tidak terlalu bagus. Lu Yan tidak mengatakan apapun. Dia pergi dan kembali ke halaman kecilnya untuk menunggu dengan tenang. Keempat macan tutul terbang dipagar terus menatapnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah 15 menit, sosoknya tiba-tiba menghilang dari halaman kecil, membuat keempat macan tutul terbang ketakutan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ini adalah kediaman Yu Yan. Halaman Yu Yan tentu saja adalah yang terbesar dan terbaik. Sebenarnya ada bebatuan yang ditumpuk batu di sini. Kita harus tahu bahwa ini sangat jarang terjadi di dunia bawah tanah. Ada juga banyak dekorasi dan perabotan di sini. Meski tidak bisa dibandingkan dengan dunia atas, dunia bawah tanah sudah sangat mewah. Yu Yan sudah membersihkan semua pelayan di halaman. Ketika Luan tiba, seluruh halaman kosong. Hanya satu sisi pintu yang terbuka. Luan berpikir sejenak dan berjalan mendekat. Dia berdiri di luar pintu dan melihat ke dalam. Benar saja, dia melihat Yu Yan di ruang belajar. Luan mengetuk pintu dan berkata dengan sopan, Nona kedua. Yu Yan secara alami mendengar langkah kaki Luan dan berkata, Masuk. Luan melangkah melewati ambang pintu dan masuk ke ruang belajar. Nona kedua. Yu Yan menatap pria itu. Pertarungan tadi masih tergambar jelas di benaknya. Dia sama sekali tidak bisa menolak pria ini. Hal ini membuat dia, yang selama ini dipuji karena bakatnya, menderita pukulan berat. Silahkan duduk, kata Yu Yan. Luan duduk. Yu Yan juga berjalan keluar dari balik meja dan duduk di kursi di samping Luan. Suasananya sangat menindas. Setelah beberapa saat, Yu Yan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi pada Luan, Kamu. Benar-benar kehilangan ingatanmu. Itu benar. Luan menganggup dan berkata dengan serius. Yu Yan mengerutkan kening. Melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong, Dia santai dan berkata, Aku sudah memberitahumu tentang situasiku sebelumnya. Aku sudah banyak memikirkannya akhir-akhir ini. Sekarang, Aku ingin membangun kekuatanku sendiri. Karena mereka begitu hati-hatilah padaku, Aku akan merebut posisi kepala keluarga. Tentu saja. Luan terkejut dan berkata dengan sedih, Tapi aku hanyalah orang luar. Terlebih lagi, Aku kehilangan ingatanku. Aku ingin mendapatkannya kembali. Aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Yu Yan dengan cepat berkata, Ayahku belum memutuskan posisi Tuan Muda. Selama kamu bisa menjadikanku Tuan Muda, Aku akan memiliki kekuatan nyata. Pada saat itu, Aku pasti akan mengirim seseorang ke sana. Membantumu mendapatkan ingatanmu kembali. Luan sedikit mengernyit dan berkata, Aku sangat cemas. Lagi pula, Aku baru ingat sebuah nama kemarin. Jika Nona Kedua dapat membantuku menemukan informasi tentang nama ini, Aku akan mempertimbangkan untuk membantu Nona Kedua menjadi Tuan Muda. Nama, Yu Yan terkejut dan bertanya, Siapa nama? Mata Luan menjadi dingin dan mengucapkan kata demi kata dengan jelas, Domain Hantu Dunia Bawah.